Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak, kami dari kelompok enam isin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Dan di sini materi kami tentang sensor tekanan air dan udara dan GPS. Next slide. Di sini kami beranggotakan ada saya sendiri, yaitu Daviko Putra Mulyawan dengan NIT 212121. Selanjutnya ada Galeng Arya Diansa dengan NIT 212161. Selanjutnya ada Imas Bayu Wicaksono dengan NIT 212191. Dan yang terakhir ada Kristianto Balinul Nasir Tumorang dengan NIT 2120241. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarun Amatya Imas Bayu Wicaksono. Kepada Tarun Amatya Imas Bayu Wicaksono dipersilahkan. Mohon izin melanjutkan pada slide selanjutnya yaitu pengertian dari sensor tekanan. Sensor tekanan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur besaran suatu tekanan. Caranya yaitu dengan mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Sederhananya alat ini mampu mengubah tekanan menjadi induktansi. MPX5050GB, transducer bioresistif, merupakan sensor tekanan yang dirancang untuk tujuan luas. Tetapi pada umumnya bekerja pada mikrokontroller atau mikroprocessor dengan input analog ke digital. Jadi seperti ini prinsip kerja dari MPX5050GB. Prinsip kerjanya yaitu mengambil data tekanan darah dengan cara udara digumpah pada hand cuff yang terlilip di lengan hingga mencapai tekanan tertentu. Sensor ini telah terhubung dengan kondisi sinyal dan op-amp internal, sehingga output yang dihasilkan dalam bentuk konversi analog ke digital. Selanjutnya modul Raspberry Pi akan menerima sinyal tekanan hand cuff sebagai hasil tekanan sistolik dan distolik dengan satuan MMHG. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan untuk kinerja sensor untuk monitor. Nah di sini kita mengambil di kasus yaitu kinerja sensor untuk monitoring tekanan darah. Dan pada percobaan menggunakan sensor ini, menggunakan sensor MPX5050GB, terjadi rata-rata keeroran sekitar 2,47%. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata terjadi error mencapai angka 2,47%. Yang berarti sensor ini memiliki kinerja yang cukup bagus, sehingga dapat memudahkan tenaga medis untuk mendiagnosa keadaan dari pasien. Dan mencegah terjadinya salah diagnosa jika pasien mengalami kesakitan. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu ada GPS atau Global Positioning System. GPS adalah sebuah sistem navigasi berbasis radio yang menyediakan informasi koordinat posisi, kecepatan, dan waktu kepada pengguna di seluruh dunia. Jasa pengguna satelit GPS tidak dikenakan biaya. Pengguna hanya membutuhkan GPS receiver untuk dapat mengetahui koordinat lokasi. Keakuratan koordinat lokasi tergantung pada tipe GPS receiver. GPS terdiri dari tiga bagian yaitu satelit yang mengorbit bumi atau satelit GPS mengelilingi bumi dua kali sehari, stasiun pengendali dan pemantau di bumi dan GPS receiver atau alat penerima GPS. Dan gambar di kiri merupakan model GPS dari Neo6MV2. Untuk next slide akan dijelaskan oleh Taruna Maja Galang Arya Diancah. 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 Taruna Maja Galang Bolangvey Cassidy. Ya, maaf. Terima kasih. Taruna Maja Diancah. Taruna Maja Daviko Putrainenaca. Taruna Maja Ramoayawan. Taruna Maja. Taruna Maja Galang Wür. GPSGY.neo6MV2 Berikut merupakan simulasi dari prinsip kerja GPS itu sendiri Next Prinsip kerja GPSGY.neo6MV2 Cara kerja GPS ini adalah menangkap sinyal dari satelit yang dikonversikan pada titik koordinat Latitude dan Longitude Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan pergerakan kapal dengan menyatukan antara titik koordinat tujuan dan titik koordinat awal atau kapal Karena dalam menentukan arah kapal menggunakan sudut kemiringan dari sudut utama yaitu kutub utara bumi Jadi rumus yang bisa diaplikasikan di dalam GPS ini merupakan rumus koordinat kutub dan koordinat cartesius Koordinat kutub sangat berguna, salah satunya dalam ilmu astronomi Koordinat kutub juga bisa digunakan untuk membuktikan rumus identitas trigonometri Sedangkan rumus jumlah dan selisih sudut perbandingan trigonometri Next Berikut merupakan gambar dari analisa data sensor terhadap sudut tujuan kapal mainan Next Berikut merupakan data sensor terhadap sudut tujuan kapal mainan Kita dapat membacanya di tabel berikut Mungkin celah selanjutnya akan dibacakan oleh Karena nama dia Kristianto WN Unasitrum Morang di persikapan Baik, terima kasih atas paparana Dapat kita lihat ada data analisa data sensor terhadap sudut tujuan kapal mainan Dapat dilihat data dua yaitu posisi awal dan akhir untuk pergerakan kapal Untuk posisi awal ada latitude awal dengan dua kolom sudut jarak latitude tujuan dan langitude tujuan Untuk posisi akhir latitude tujuan dan langitude tujuan data error LTT LGK Untuk data dapat dilihat Next Analisa data sensor terhadap sudut tujuan kapal mainan Dari hasil percobaan pada satu titik koordinat tujuan Dapat diketahui bahwa setiap titik koordinat kapal mengalami perubahan Hal ini disebabkan karena kapal mengalami perpindahan koordinat Dan data akan selalu berubah seiring bergeraknya kapal Namun hasil dari sudut dan jarak tidak jauh mengalami perubahan Paling besar hanya mengalami selisih sudut 0,41 derajat dan jarak 0,22 meter Pada ketiga data di atas titik koordinat pada kondisi konstan Karena perubahan akan terjadi jika kapal mengalami perpindahan Data yang dihasilkan pada posisi awal adalah kondisi sebelum mulai Jadi kondisi aktual kapal ketika mendekati titik tujuan dapat dilihat pada posisi akhir Next Dari paparan yang kami sampaikan dari awal hingga akhir Dapat kami simpulkan bahwa Yang pertama, hasil rancangan sistem monitoring tekanan darah yang diusulkan bekerja dengan baik Dengan tingkat kesalahan sebesar 2,47% dibandingkan dengan menggunakan tensimeter digital Kesimpulan kedua, para nakoda bisa menggunakan sistem autopilot dalam navigasi kapal dengan sistem point-to-point Kesimpulan yang ketiga, kapal sudah bisa menunjukkan arah titik point tujuan Tapi hanya kisaran 0 sampai dengan 90 derajat dari utara ke timur Kesimpulan yang terakhir ialah Sudut akan berubah seiring bergeraknya kapal ke titik koordinat tujuan Next Sekian presentasi yang kami sampaikan Terima kasih apabila ada kata-kata yang salah dimakan Baik Sudah selesai Oke Wih siap berikutnya ya Terima kasih telah menonton